Ya, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tepat di tanggal 2, kita berada di studio Baharabas FM 97,5. Jadi, UT hadir di sini untuk on air sama host kita, Ali Dahlan. Nah, diperkenalkan. Kita akan berbicara tentang pendaftaran UT karena sekarang sudah masuk di Registrasi 2021 TT2. Jawa kita punya waktu 1 jam, mudah-mudahan efisien. Bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa, calon mahasiswa atau stakeholder kita, saling menguatkan sehingga semua bisa terakomotir dengan baik. Saya juga terima kasih kepada Mas Ali. Saya pikir waktunya sangat luar biasa, jam 10 pagi di saat orang masih stay di radio, sambil kerja, sambil di jalan. Mas Ali, kasih komen dong. UT selama ini bagaimana? Yes, luar biasa ya. Jadi, feedback yang kita terima juga sebagai media partner itu luar biasa. Karena beberapa kali, sampai sekarang pun, itu kita masih terima feedback dari pendengar tentang informasi-informasi dari UT. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kita, ke redaksi di 0822-85046975, DM Instagram juga, karena kita sering juga post gitu Pak, tentang informasi-informasi UT berupa flyer, dan lain-lain. Itu selalu ada komen, ada DM, yang tanya tentang UT, pendapatan, dan lain-lain. Jadi, ini Pak Iqbal datang ke sini, mudah-mudahan semuanya terjawab gitu Pak. Oke, ya, pokoknya kita selalu saling support, tetap jaga kesehatan, tetap olahraga. Setelah ini kita akan live show. Terima kasih. Tonton terus di channel Youtube, Dr. Iqbal Bibi. Pak Juni 2021, hari Rabu, kita bakalan ada special talk show bersama Universitas Terbuka Pekan Baru. Nah, ini nih, jam 10 sampai jam 11 siang ya, Bita Wata ya. Jadi, satu jam ini pun, nanti Anda bisa ngobrol-ngobrol juga, ikutan nimrung bareng kita di sini, tanya-tanya mungkin ada hal yang kurang jelas, atau apa yang pengen ditanyain, tentang Universitas Terbuka bisa banget, Bita Wata. Nomornya, via SNS atau WhatsApp, atau juga telpon boleh ya, 0822-85046975. Sekali lagi, 0822-85046975. Yang lagi di jalan, ingat ya, nggak boleh sambil nelfon. Kalau misalnya mau nelfon, bisa menepi dulu sebentar, atau kalau yang disetirin sih boleh banget ya. Tapi kalau misalnya mau dengerin kita via video, bukan hanya audio, Anda bisa mendengarkan dan menyaksikan talk show ini, kita live di Facebook Radio Barabas ya. Kita live di sana, audionya sama, udah support banget untuk didengerin, jadi udah jelas, dan bisa live comment di sana ya, Minta Wata ya. Jadi kasih pertanyaan via live chat di live Facebook kita, Radio Barabas. Jadi jangan sampai salah, kalau searchingnya Barabas 7, nanti nemunya fanpage-nya kita. Tapi searchingnya di Facebook itu Radio Barabas. Ya, dan di satu jam ini, kita akan ngobrolin tentang penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka, ya, tahun 2021 ini. karena saat ini di studio Barabas 7, saya sudah bersama-sama dengan Dr. Iqbal Mirtahul Mujahid, SIP, MSI, CI, QAR. Pak Iqbal, saya biasa sapa beliau. Assalamualaikum Pak Iqbal. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, suaranya kalau dia yang udah dangung sini, udah deh. Lewat, sih. Noganting suara gue, Pak. Bapak sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah sehat, lama tak bersuah dengan Mas Dahlan dan tim. Betul, Pak. Kangen. Iya. Karena masa pandemi, jadi kita. Salah untuk membatasi ya, Pak ya? Apa, on air saja. Kadang kita menyapa pas-pada pas pagi. Oh iya? Ada asamatan ikutan, Pak? Ya, kita kan mengikuti. Saya di public administration. Jadi, fenomena-fenomena yang ada di Bukan Baru, saya ngikutin. Di mana-mana siapa? Iya, apalagi yang berkaitan dengan Universitas Terbuka. Itu selalu eklannya kenceng terus. Itu dia, Pak. Kita makasih ya, Pak ya. Udah dijadikan kita sebagai media partner-nya. Oh iya, Pak Iqbal ini tidak kata adalah Direktur Universitas Terbuka Pekanbaru. Bener ya, Pak ya? Oke. Kalau Direktur hanya tugas tambahan. Tugas pokoknya adalah dosen fisik UT. Oh, dosen juga, Pak? Iya. Iya. Dosen fisik. Tugas pokoknya, Pak. Iya. Oke. gelarnya nambah satu. CIQAR adalah sertifikat untuk kualitatif riset. Oh, ini bacanya apa, Pak? CIQAR. Iya. CIQAR. Jadi, ada lembaga yang formal untuk sertifikasi. sertifikasi bahwa kita adalah, BC kita adalah kualitatif riset. Itu bagian dari dosen adalah dari pengajaran, kemudian pengabdian masyarakat, dan riset. Nah, untuk kita bisa riset di suatu mengamati fenomena, mengamati kehidupan sosial, bahwa lagi di public administration itu ada namanya kualitatif riset. Jadi, kita bisa berinteraksi dengan target riset kita, baik kita bisa menyamar supaya mendapatkan data-data yang valid, atau kita menyampaikan bahwa kita mau riset. Tapi resikonya, kalau kita tahu informen kita adalah kita adalah peneliti, dia akan keep data. Enggak bisa dibuka semuanya. Oh, iya. Karena dia tahu siapa ini. Karena, apalagi tahu Riau. Wah, ini yang di-direktur UT. Waduh. Makanya ini, dalam beberapa bulan terakhir, dalam 2021, saya fokus mengembangkan UT dari luar. Oke. dari pinggiran pinggiran Pekanbaru. Dalam arti begini, di Riau itu ada daerah-daerah yang memang belum terakses oleh jaringan internet. Oh, iya. Seperti Kepulauan Meranti. Kepulauan Meranti ada Kepulauan Merbau, ada Merbau sendiri, kebing tinggi, dan macam-macamnya. Oke. Nah, di situ perlu sebuah terobosan bahwa UT hadir di sana. Oke. Mereka enggak harus ke Pekanbaru. Ini nanti kita jelaskan, Mas Ali. Oke. Bagaimana si daftar UT. problemnya sekarang, teman-teman enggak leluasa untuk harus hadir, daftar, bawa berkas, kemokan baru, daftarin. Semuanya sekarang hanya satu klik. One click away. Siap UT AC ID. Semuanya bisa sudah. Jangan takut salah. Karena aplikasi sekarang sudah di-upgrade. Semuanya sudah ada petunjuknya, dibaca dulu alurnya. Setelah ini ngapain, setelah ini ngapain. Kemudian formnya sudah ada tulisan klik di sini. Tinggal dompok. Jadi enggak perlu nyari di Google atau di webnya UT. Jadi one touch, one key, one password untuk bisa akses itu. Jadi sangat mudah ya Pak. Iya. Yang dibutuhkan hanya Gmail. Oh, yang kini enggak ada account Gmail aja. Iya, sekarang kan teman-teman enggak mungkin lah yang millennial enggak punya Gmail. Semuanya pasti punya Gmail. Kalau punya handphone, punya ya. Iya, karena untuk mengakses Android untuk backup kontak segala macam itu harus Gmail. Harus Gmail. Benar, benar. Nah, kita ini ngomongin tentang penerimaan mahasiswa baru di Universitas terbuka. Ini mungkin di awal Pak, boleh sekali-kali kalian dengar radio ini kadang stay-nya enggak lama. Yang lagi dengar sekarang, ya dengarnya sekarang. Kita Universitas terbuka penerimaan mahasiswanya gimana Pak? Emang ada priorinya atau sepanjang waktu atau gimana Pak? Kita membuka pendaftaran itu sepanjang masa dalam hati satu tahun. Namun, kita batasi ada 2021.1, berarti semester 1 sekarang ongoing berjalan. Oke. Sebentar lagi akan tugas mata kuliah karena kita enggak bisa ujian tata muka, jadi semuanya menggunakan tugas mata kuliah. Itu 2021.1. Nah, otomatis itu udah ongoing. Juni nanti sampai Juli kita akan proses TMK-nya. Oke. Apa? Take-home exam-nya. Kemudian, kita buka pendaftaran sampai tanggal 11 Agustus untuk yang titik 2-nya. Titik 2? Semesta 2. Oh, semester 2. 2021.2. Oke. Nah, jangan sampai tertinggal teman-teman yang mendengarkan Radio Barabas Ute sangat ketat dalam artian bukan seleksinya tapi timeline-nya. Ya, timeline-nya. Begitu tutup itu kita enggak bisa membuka lagi aplikasinya. Karena apa? Disitulah Ute harus tahu mulai validasi karena semua berkas itu enggak dikumpulkan secara hard copy ke kantor utir Puan Baru. Bayangkan, kalau dari Indra gini-gilir butuh waktu 9 jam untuk ke Puan Baru hanya ngumpulin berkas. Enggak efisien dong. Iya, sebenarnya. Nah, cukup teman-teman upload scan yang bagus. Legalisir basahnya kelihatan jangan sampai fotokopi baru scan. Ini yang terjadi sering. Surat bagi teman-teman yang sekarang lulus SLTA nih. SLTA, SMK, Paket C yang 2020 atau ber-21 baik yang sudah punya ijazah atau masih surat keterangan lulus yang 2021 sekarang. Teman-teman bisa melambatkan surat keterangan lulus di tanah-tanah ini oleh pejabat perunan. Kepala sekolahnya. Jadi, basah terletangannya, capnya basah kamu scan. Sekarang kan scan pakai handphone nggak bisa, Paket cam scanner salah satu aplikasi, udah, masukkan dalam handphone, tinggal upload semuanya. Foto kamu taruh di handphone, scan ijazah di handphone, kemudian formulir kamu download, kamu isi, kamu taruh tangani, kemudian kamu di handphone, surat pernyatahannya sebuah dia. Semua tinggal upload saja. Benar. Justru sekarang apa-apa di handphone emang Pak. Saya punya PC, kalau nggak ngedit, nggak kepake tuh PC-nya. Betul. nggak jaman lagi. Apalagi teman-teman yang memang harus melep teknologi lah. Anak ini, masa kalah sama anak saya. Yang masih kecil ya Pak. Oke. Pak, ini kan universitas terbuka ini. Eh tadi Pak, boleh notis lagi Pak, itu yang pendaftaran mahasiswa barunya nanti tanggal berapa? Sampai tanggal 11 Agustus untuk pendaftarannya. Nanti untuk registrasi matahari kuliah. Dari sekarang berarti? Iya, dari sekarang. Jadi kita udah buka dari 2 Mei. Oh, dari 2 Mei. Oke. Jadi buruan, nanti kita akan memvalidasi berkas teman-teman. Jadi kalau teman-teman validasinya oke, kita klik lampu hijau, Anda akan langsung lanjut ke tahapan registrasi matahari kuliah. Oke. Ada matahari kuliah yang sifatnya reguler, itu paket namanya SIPAS, sistem paket semester. Oke. ada yang non-SIPAS. Itu teman-teman perhatikan nanti. Nah, dan non-SIPAS yang bingung. Non-SIPAS berarti Anda bisa mengambil matahari kuliah enggak satu paket. Contoh, Mas Ali. Saya semester ini hanya punya uang sekitar Rp750.000 karena sisa gaji untuk VR motor, bayar, modera kan, segala macam. Satu semester-nya kita spend Rp750.000 ya. Nah, kalau kita ngambil paket yang mau hukum, itu kan Rp1,3 juta sama pendaftaran Rp100.000. Rp1,4 juta. Kita ngambil separoh aja. Mata-mata kuliahnya iya, ngambil jangan yang non-SIPAS, ngambil yang non-SIPAS. Non-SIPAS paket semester, tiga mata kuliah, empat mata kuliah, satu mata kuliahnya kurang lebih, SKS-nya satu SKS, Rp40.000 atau Rp37.000 kali itu. Rp120.000 dikali empat. Nah, ngambil Rp700.000 betul, 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 betul. Itu berarti dapat iya, kemudian nanti wajib beli bahan aja. Bukunya juga kurang lebih hampir Rp100.000 sama angkos kirimnya satu. Di sekitar itu sudah termasuk paket bahan aja. Sangat terjangkau. Terjangkau sekali. Jadi, Pak Ibar selalu bilang, jadi ini waktunya siapapun bisa puliah gitu? betul. Nah, nanti setelah muncul mata kuliah, di lembar informasi pembayaran, tinggal teman-teman bayarkan. Bayarkan itu bisa e-banking, pakai mandiri, BNI, atau BRI, atau PTN, atau Anda bisa ke Alfama. Oh, bisa ke sana. Iya, kasih lembar informasi pembayaran, kamu capture, kasih keskasirnya, akan e-entry. Langsung muncul. Nah, sekarang kita lagi lobby teman-teman yang sudah settle, yang punya kartu kredit, bisa membayar pakai kartu kredit. Nah, loh, itu lagi. Sekarang kita lagi pengembangan, berpisahkan dengan pembayaran, yang mitra kita, untuk bisa membayar kartu kredit. Tuh, kan? Jadi kemudahan lagi. Jadi, nanti kita juga pakai, bisa menggunakan platform digital yang lain, OVO, segala macam, kita kembangkan. pakai dana. pakai dana. Jadi, apa ya, UT menyesuaikan kondisi eksistim saat ini. Itu dia sih. Yang mau buat UT selalu terdepan ya, Pak. Insya Allah. Ini, dari tanggal 2 Mei, sampai 11 Agustus 2021, itu pendaftaran UT, jangan sampai terlewatkan ya. Karena, tadi Pak Ibar bilang, UT itu sangat patuh dengan paham lain. Jadi, kalau sudah lewat dari situ, tutup, ya sudah tutup. Iya, pendaftarannya, sampai tanggal 11 Agustus. nomor registrasi matah kuliah. Ini bisa dicatat Pak Sali, nanti pada saat iklan, ada yang tanya. 14 Juni sampai 1 September. 14 Juni sampai 1 September ya, Pak. Pembayarannya paling akhir, tanggal 9 September. Oh. Pembayaran SBB. Jadi, masih punya waktu untuk nafas lah. Masih punya. Hadis pembayaran. Jadi, itu harus dibayarkan. Cash tidak bisa diansur. Karena berkaitan dengan lembar informasi pembayaran, dari Bank Mitra kita langsung. Langsung, Anda tidak perlu ini ya. Itu nanti akan ada sinkron data sendiri. Jadi, Anda tidak perlu lagi confirm apa. Saya sering dapat di, tanpa pertanyaan, baik di, FB, maupun di, Instagram. Karena saya punya channel YouTube. Iya. Jadi, saya jawab pertanyaan itu, dari Sudiru Indonesia, kadang. Pak, saya sudah bayar, Pak. ini billing saya. Itu kan, billing Anda, itu sifatnya adalah private. Jadi, jangan sampai di upload di media sosial. Karena berisi data, apalagi, tanggal lahir, nama, nanti bisa salah gunakan sama orang. Mohon, Anda bersabar, jika sudah mendaftar, pasti akan sistem kita akan mendetect, dan langsung auto bahwa Anda lunas. Jangan takut. Kita pasti punya, IT yang luar biasa. Betul. Karena, sekali mahasiswa, kita mendaftar, tahun semester kemarin, kurang lebih, hampir, 50 ribuan. Oh. Dari Sudiru Indonesia, dalam layanan warna terimu. Nah, ini dia. Selalu kita samutin, bahwa Universitas Terbuka ini, adalah Universitas Negeri. Ya, kan? Nah, ini mungkin boleh dijelaskan lagi, Pak. Tentang Universitas Terbuka, bagi pendengar kita, yang baru saja gabung, baru berdengarkan, ini ada UT nih. Ya. Mungkin boleh dikasih tahu, Pak, singkat aja, tentang Universitas Terbuka ini, Universitasnya seperti apa ya, Negeri Negeri, Suhartar, dan lain sebagainya. UT itu diresmikan, oleh Presiden Soeharto, pada 4 September, 1984. Usianya sekarang sudah, 36-37 tahun ya. Wow. Ya, bertransformasi. Dulu memang UT, melalui Perpres, Presiden Soeharto, itu untuk mengakomodir, para guru-guru, yang ada di flosor daerah, untuk bisa meningkatkan kualifikasi akademiknya. Namun, seiring berjalan waktu, masa hari ini, selama transformasi puluhan tahun, UT sekarang sudah, pangsa-pasarnya, ke Fresh Gridway. Yang baru tamat. Ya, baru tamat-tamat. Jadi, teman-teman, APG khususnya, ada adik-adik saya, yang lulus SMK, lulus SMA, paket C, yang tidak punya kesempatan waktu itu, untuk SMA, karena memang kendala biaya, maupun memang harus bekerja, waktu UT paket C. It's okay, no problem, masuk di UT. Nanti masa depan, yang menentukan Anda sendiri kok. Setuju. Banyak teman-teman, dindingan saya, mahasiswa yang paket C. Ternyata, dia bisa dapat biaya siswa. Bahkan, kemarin, kita, mengundang streaming, untuk Zoom, mahasiswa yang, CSR. Oke. Itu, itu dari bank mitra, Mandiri, BNI. Semester kemarin, itu, mereka memberikan biaya siswa, 1680 mas. Wow. Orang. Iya. Tidak ada dua kelas, yang utipkan baru. Satu di Kuan Sing, satu kelas, akutansi keuangan publik, satu lagi di, kalau tidak salah di Indra Giri Hulu, akutansi keuangan publik juga. Kenapa saya arahkan mereka ke akutansi keuangan publik? Karena, akutansi keuangan publik itu belum banyak, perguruan tinggi, yang punya prodi itu. Jadi, kalau akutansi mungkin sudah lama, tapi akutansi keuangan publik, kalau, nah itu di private sektor bisa, di public sektor bisa, semuanya, teman-teman nanti, setelah, lulus dari situ, Anda bisa, punya peluang, mau lanjut S2, cari biaya siswa. Seperti, di berita kompas dari ini, bahwa ada biaya siswa UT, mahasiswa urusan UT, itu sekarang biaya siswa S2 di daerah Real Madrid, itu di mana? Spanyol. Saya lupa, Spanyolnya. Di Spanyol Pak? Iya, di Spanyol. Oh, dapat di sana ya Pak? Bahasa Inggrisnya bagus, dia ngambil, jadi, lulusan UT why not? Jangan takut ninder, itu loh. Karena Uni Bersambung Buka kan negeri ya Pak? Iya, dan, banyak lulusan dari UT yang memang, dia punya skill, karena memang dia pembelajar tanggung ya, pembelajar, dia belajar pekerja keras. Pembelajar keras. karena yang mengingatkan adalah, diri Anda sendiri. Beda, sama kita, biasa kuliah, di tata muka, kalau gak ada kelas, gak ada kawan, gak seru. Kalau tidak, kapan kamu harus punya waktu, untuk membaca bahan ajar? Kapan kamu punya waktu, untuk tutorial online? Kapan harus ngerjain tugas? Bisa disesuaikan. Sesuaikan timeline-nya tadi. Asal timeline-nya jangan sampai, melewati template, pasti di-upload lancar. Setuju. Ini yang membuat UT terdepan, dalam pendidikan jarak jauh ini ya Pak ya. Iya. Nah, sekarang ada pertanyaan juga nih Pak, ya kan, karena UT ini kan terkenal dengan, kuliah online-nya. Oke. Dari awal ya Pak ya. Tapi sekarang kan, mengikuti, masa, atau juga, eranya pandemi sekarang, semua juga online gitu. Nah, ini pertanyaan juga nih Pak, apa yang membedakan UT, dengan sekolah-sekolah, atau dengan kampus-kampus, yang memang sekarang juga sudah menerapkan, pembelajaran pemanggain juga, sama kayak UT. Tapi jawabnya nanti ya Pak ya. Siap, kita juga bentar. Bidak apa-apa, tapi Anda kita ingetin, jangan sampai lewatkan juga, kesempatan ini, kalau ingin bertanya langsung dengan Pak Ibar. Selaku Direktur Universitas Terbuka Pekan Baru, jadi bisa langsung tanya ke beliau, via telepon, SMS, ataupun WhatsApp, atau bisa di-like comment, Facebook kita. Kita lagi live di Facebook, Radio Barabas FM, bisa langsung like comment di sana, pertanyaan apa, yang ingin Anda tanyakan, tentang Universitas Terbuka. Oke, jangan kemana-mana Mita Patah, kita masih akan bareng-bareng, sampai jam 11 yang nanti, masih di Special Talks, bersama Universitas Terbuka, terdepan dalam inovasi, lebih berapa? Pembelajaran jarak jauh. Oke. Atau Universitas Terbuka Making Higher Education Open Tool. Di line-to-phone 0822-85-046-975, di SMS dan WhatsApp juga nomornya sama, ya, jadi nomornya sama, telepon, SMS dan juga WhatsApp, di 0822-85-046-975. Tapi kalau mau tanyanya via live Facebook, kita lagi live di Facebook Radio Barabas, bisa like comment di sana, ya, kita kasih pertanyaan seputar Universitas Terbuka Pekan Baru, dan kita masih ngobrolin, tentang penerimaan mahasiswa baru, di Universitas Terbuka. Jadi tadi, di segmen sebelumnya, Pak Iqbal sudah kasih tahu bahwa pendaftaran itu sudah dimulai dari tanggal hari ini ya, tanggal 2 Mei, eh, tanggal 2 Mei kemarin, sampai 11 Agustus ya Pak ya, 11 Agustus 2021, masa registrasi mata kuliahnya, itu dari tanggal 14 Juni sampai 1 September, dan pembayaran uang kuliahnya itu, 9 September, paling utara. Ya, ini informasi untuk Anda, terutama yang kemarin nanya-nanya, UT daftarnya gimana? Ini langsung tanya sama Pak Iqbal. Pak Iqbal, kalau mau daftar di UT, gimana caranya Pak? Terima kasih Pak Asnali, ini pertanyaan yang mendasar, dan sangat bagus sekali, untuk para pendengar, para bahas FM di seluruh penjuruh Riau, dan bisa diakses, menggunakan internet, di barasa FWM, di Google, bisa di Universitas Terbuka Indonesia. Saya sebar di grup Direktur Indonesia, bisa menjadi informasi, bahwa info UT itu, satu tapi bisa dipakai untuk semua. Saratnya, Anda tinggal melihat website kita, di www.ut.ac.id, di situ ada cek program studi, Anda minat program studi apa, di situ ada visi-visinya, program studinya, pilihannya apa saja, ada 4 fakultas, 1 FH ISIP, itu ada fakultas hukum di sana, sosiologi, komunikasi, umur yang tahan, usis negara, kemudian, bahasa Inggris untuk penerjemahan, kemudian ada, FA, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ekonomi, ada Ekonomi Syariah, kemudian ada, Fakultas Ekonomi Publik, Pariwisata, Management, Akutasi, kemudian, ada, FST, Fakultas Sain dan Teknologi, teman-teman yang suka komputer, itu ada Teknologi Informasi juga, ada di sini ya Pak, kemudian ada, perencanaan wilayah dan kota, kemudian ada, Agribisnis, perkenaan pertenakan, kemudian ada, masih banyak lagi, jadi nggak guru aja berarti? yang FKIP ini, FKIP, tapi, FKIP itu, hanya untuk para guru yang mengajar, syaratnya, kalau yang, tiga, tiga, prokertas tadi, tidak perlu mencantumkan, surat keterangan mengajar, tapi kalau untuk, FKIP, teman-teman harus mengajar, minimal satu tahun, kalau tidak dipuktikan dengan, ada, surat keterangan mengajarnya, ya, jadi, surat keterangan mengajar, dilatihkan oleh, pejabat yang bermenang, kepala sekolah, bahwa Anda memang benar-benar, mengajar di sekolah tersebut, fungsinya apa? kurikulum UT, untuk FKIP, yang diciptakan, untuk teman-teman, yang sudah menjadi guru, berarti, itu nggak terbuka untuk, fresh graduate, gitu ya Pak? ya, FKIT, fresh graduate, bisa, tapi harus mengajar dulu, karena itu harus punya kelas, punya, punya, ibarat punya, home base, karena, begitu UT, nanti praktek, BKM, kemudian, pembelajaran kelas rangkam, pembelajaran terpadu, BKP, kemudian, pembelajaran untuk, mata kuliah, perwarasan kemasyarakatan, itu kan teman-teman harus punya kelas dong, pemantapan, kemampuan mengajar, sekarang teman-teman, nggak punya home base, itu ibarat, nggak punya kelas, nah terus, siapa mau dipraktek, walaupun sekarang media Zoom, segala macam, tapi kan harus punya, ibarat home base, koneksi, teman-teman guru senior, kita belajar dari yang senior, bagaimana sih, kita mengamati, guru-guru lama itu, yang sudah punya pengalaman ya, kita mengamati aja, cara buka kelas, mengisi materi, sama menurut kelas, itu kan amat-amat, oh ternyata mengajar, untuk passion, betul, 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 ya minta pertanyaan, jadi Anda yang ingin bertanya, silahkan ya, tadi yang coba telepon di, 0822-85-04-6975, yang tadi udah telepon, bisa telepon lagi, dari sesi 2 ini, kita udah buka lain telepon, di nomor 0822-85-04-6975, ya, jadi kalau Anda ingin bertanya, tentang universitas terbuka, ini pas banget, karena ada Pak Ibang, selaku direktur UT Pekanbaru, yang akan menjawab, pertanyaan aja, seputar penerimaan, mahasiswa baru di UT, ya jadi kita akan ngobrol ini, sampai nanti jam 11 siang, jadi yang tadi coba bergabung dengan telepon, silahkan redial atau telepon lagi, ke 0822-85-04-6975, tapi kalau mau tanya via SMS atau WhatsApp, juga boleh, nomornya sama, di nomor tersebut 0822-85-04-6975, oke ini dia Pak, lagi telepon, boleh ya, silahkan, Halo Barabah, selamat siang, selamat siang, dengan ibu siapa di mana, oh Barul Rosi, oh mas, oke, mas Barul, salam, ya, oke, silahkan Pak Barul, monggo, oke, 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 Ya oke hmm oke 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 hmm hmm oke hmm 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 ya oke lain review ya oh lain review jadi gak tahu dia yang diperiksa ponaknya masih apa gak tahu hehehe baik baik iya baik betul Oke Pak Imbak, tadi kita sempat juga ada pertanyaan terkait dengan apa bedanya UT dengan universitas-universitas lain Yang memang sudah menerapkan pembelajaran jarak jauh juga selama kayak UT sebelumnya Ya, jadi UT berbeda dengan perbenaran di atas muka Dan UT memang perbelagi jarak jauh Jadi Anda seperti sampai ke Pak Pak Rozi, Anda belajar dari modul atau bahan ajar Kemudian Anda akan tutorial online, kita sudah siapkan platformnya E-learning.ut.aj.id, Anda harus aktif di sana Karena Anda, nah nanti ada pilihan, kalau Anda tata muka itu diganti dengan tutorial webinar Seperti anak-anak beasiswa yang tadi akutansi, itu mereka tutorial webinar Jangan takut, kita sudah bekerja sama dengan Microsoft Indonesia Bahwa masing-masing NIM atau mahasiswa akan mendapatkan akun Microsoft Office 365 Jadi dia punya fasilitas streaming, punya fasilitas yang mumpuni untuk Microsoft Team-nya Anda pakai unlimited aja, supaya kalau Zoom kan gratis itu hanya 40 menit Oke, dia unlimited seharian, tidak apa-apa Asal dari pembangunan internet Nah, itu kita bersama dengan Microsoft, Anda tinggal aktifkan itu, saat masing-masing mahasiswa kita sudah paut kontrak Kalau orang luar itu, satu kontraknya selama ada mahasiswa itu 1,5 juta Bayangkan Kalau di UT, Pak? Ya, itu rahasia perusahaan Gak penting teman-teman punya akun deh, tinggal gunakan Iya, iya, tapi jadi mahasiswa di UT itu, otomatis sudah dapat akun itu ya, Pak? Akun, Anda bisa mempunyai cloud, itu satu terapet Jadi Anda tidak membawa laptop kemana-mana, Anda membawa di kantor Semua memori cloud, Anda buka password itu, Anda kerjakan tugas di sana Anda itu, coba cari nanti di YouTube, Microsoft Office 365 Itu fitur-fiturnya sangat banyak sekali Nah, itu satu keunggulan Kita memang belajar secara jarak jauh Kalau konvensional, data muka, teman-teman harus hadir ke kampus, kan? Benar, benar Kalau UT, gak wajib hadir Karena memang Anda gak punya waktu untuk belajar data muka, ya belajar secara jarak jauh Yes Bukan kelas jauh Kalau kelas jauh, itu misalkan perguruan tinggi dari perguruan tinggi X di kota, di Jawa Bukan kelas di Belanda Itu namanya kelas jauh, itu gak boleh Nah, UT bukan kelas jauh, tapi pembelajaran jarak jauh Pelitikan tinggi terbukan jarak jauh Yes, yes, yes Sekarang kita lagi dirancang, karena UT kan sekarang statusnya masih badan layanan umum UGLU Nah, sekarang kita mau upgrade menjadi PTNBH Oh, itu maksudnya perbedaannya apa? Perguruan tinggi berbadan hukum Nanti akan seperti Ustaz Siponegoro Oh, kayak UNRI UNRI udah PTNBH belum ya? Nah, kita belum upgrade Seperti yang gajah-gajah itu UGLU Gajah Mada Kemudian ada di PTNBH Jadi punya otonomi Otonitas Bahwa bisa mengembangkan proses bisnisnya Jadi dia bisa membuka program studi Jadi tanpa harus izin ke teman dikut yang memiliki waktu yang lama Misalkan sekarang lagi training nih, gamers-gamers nih Ya, gamers-gamers untuk bisa membuat suatu program Kita buka program studi yang memang kita buat bahan ajarnya Kita panggil alinya, bikin perancangan bahan ajarnya Sistem yang kita buat, kita akan buat program studi Ya, seperti program studi digital marketing Oh, itu Pak Oh, itu Pak Digital marketing Ada nggak? Ada nggak? Justru saya sekarang lagi itu, Pak Lagi akan kita lihat digital marketing Bagaimana teman-teman sekarang punya platform sendiri Sejualan secara hotel Ya, digital marketing sepuluh tahun lalu Waktu saya kuliah nggak ada apa-apanya Sekarang bisa lihat sendiri Kondisi sekarang channel YouTube bawahnya deskripsinya Sudah link-link yang berkaitan dengan jualannya Jualannya Wow, luar biasa Itu nanti UT akan Setelah Kalau ada itu saya langsung daftar Ya, begitu Sudah jadi BDNBHan Jawa tahun ini itu akan Kita buka ya, Pak Semua teman-teman Amin Kita 2022 udah menyongsong Program-program apa sih Prodi yang sudah Nggak update lagi Kemudian Nggak mesti harus jadi guru Nggak mesti harus Tapi menjadi sebuah suatu programmer Sebuah punya digital marketing Wow Itu Saya rasa Sangat-sangat Diminati Dan dibutuhkan juga, Pak Betul Ya, sama kayak kita sekarang kan Yang profesinya marketing Sebenarnya Harus basisnya digital Ya, kita ngerambah-ngerambah juga jadinya Ya, contoh Misalkan saat ini UT 2019 kemarin Dapat izin Untuk Doktor ADC publik Oke Dan Doktor Emu manajemen Selama ini Asumsinya Paradigma teman-teman Yang sudah S2 Mau S3 Itu kan harus Meninggalkan tugasnya Oke Begitu UT buka Yang daftar luar biasa Oh Oke Peminatnya luar biasa Dan kita nggak boleh banyak-banyak Hanya satu kelas Dibatasi 12 orang 13 orang Wah ini seluruh dari saya Karena S3 It's not for everybody Gak bisa Gak bisa quality-nya harus di jaga Yes Kalau udah dokter ya Pak Iya Kelasnya beda Tapi nanti Kita akan coba Setelah Mereka Menjadi pembelajaran secara jauh Dan bisa Ini baru dua angkatan Oh Baru dua angkatan Satu Kemarin saya ngajar di matrikulasi Tentang metodologi pelitian Oke Pemuatan riset Nah itu juga Kita belajar menggunakan webinar Oke Pesertanya juga Kritis-kritis Karena mereka dari S2 Termasuk Ada mitra kita Dosen namanya Muhammad Gaddafi Itu dia pintar sekali Smart sekali Dia dari dosen Winsuska Biaw Ya Itu Salah satu Mahasiswa saya Ya Yang Waplik administration Jadi Dia S3 itu harus lebih kritis Mas Kritis lebih itu Tapi teman-teman nanti Akan kebuka kok Kalau sudah masuk UT Mereka Semuanya akan menyesuaikan Dengan Ya Kondisi Fenomena yang ada Betul Setuju Pak Nah yang tadi coba gabung dengan telepon Silahkan telepon ulang lagi Minta patah Tadi kita ada hal yang memang Tidak bisa di cut tadi ya Informasinya silahkan di 0822 85 046 975 lagi Ya Bisa telepon Sekarang kita sampai jam 11 siang Kita masih ngobrolin tentang Penerimaan mahasiswa baru di Universitas Terbuka Jadi silahkan nomornya 0822 85 046 975 Atau tinggalkan komen di live Facebook kita Kita lagi live Facebook di Radio Baraba 7 Atau Anda bisa kirim via SMS Atau juga WhatsApp Di nomornya sama 0822 85 046 975 Sekali lagi 0822 85 046 975 Kita jeda sebentar Pak Iqbal izin Nanti kita masih akan bareng-bareng lagi Sampai jam 11 siang nanti Kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi Jadi yang mau bertanya tentang UT Silahkan ketik nama alamat Baru pertanyaan seputar Universitas Terbuka Dikirim ke 0822 85 046 975 Ya kita masih di special talk show masih bersama dengan Universitas Terbuka Pekanbaru Baking Higher Education Open to all Kita masih bersama dengan Pak Iqbal Selaku Direktur Utama Universitas Terbuka Pekanbaru Kita masih ngobrolin tentang penerimaan mahasiswa baru UT Atau mahasiswa baru di Universitas Terbuka Pekanbaru Dan Anda pun masih punya kesempatan juga Yang mau tanya silahkan di 0822 85 046 975 Silahkan dial aja langsung Telepon ke 0822 85 046 975 Jadi begitu ada kesempatan telepon Telepon aja langsung ya Ini kita tinggal satu segmen lagi Kalau mau tanya-tanya tentang penerimaan mahasiswa baru di UT Silahkan aja di 0822 85 046 975 Atau via live chat Di live Facebook kita Kita lagi live di Facebook Radio Barabas FM Jadi tinggalkan komen aja di sana Di live Facebook kita ya Di Radio Barabas Jadi bisa langsung kesana Menyaksikan talk show ini juga kita live di sana Anyway Pak Iqbal kita mau langsung bertanya terkait dengan Tapi pendaftaran udah dikasih tahu Itu pendaftarannya dibuka dari tanggal 2 Mei sampai 11 Agustus 2021 Terus registrasi mata kuliahnya dari 14 Juni sampai 1 September Kemudian pembayaran uang kuliahnya di tanggal 9 September 2021 Terus cara daftarnya tadi juga udah dikasih tahu Pak Iqbal Klik aja ke sia.ut.ac.id ya Pak ya Bikin akun di sana Bikin akun di sana ya Pak ya Jadi begitu klik sia Langsung klik yang warna orange Itu calon mahasiswa Sekalian biru itu sejarah dari mahasiswa Oke oke Jadi kalau yang orange calon mahasiswa Seperti registrasi seperti yang anda membuat akun Membuat akun Di Gmail misalnya ya Di FW maupun di Instagram Kita punya akun nanti di sia itu ya Iya langsung nanti Begitu anda klik selesai Passwordnya yang gampang aja yang udah diner Oke Nanti tinggal akan mendapatkan aktifasi di Gmail anda Oh Anda klik Langsung anda digirim ke laman yang Ada panduannya Panduannya Sudah Simple Jadi jangan ragu Kita vendor juga begitu nih teman-teman Udah Udah kesana tuh Iya Jadi bener-bener lah ya Mendaftar itu sekarang dengan ujung jari deh Gak perlu Gak perlu harus datang ke kantor Apalagi teman-teman yang jauh Betul Di Kepulauan Meranti Kemudian Indra Kirihilir Di Kepulauan Rumpat misalnya Rumpat Oh Rumpat ya Rumpat Itu di daerah Dumai Dan kemudian ada di daerah-daerah yang memang Tunggalis Nah silahkan teman-teman daftar online saja Klik aja ke siap.ut.ac.id Betul Oke Nah sekarang kita Tadi Pak Iqbal juga udah kasih ya Fakultas di Universitas Buka itu Bukan hanya FKIP aja Atau bukan hanya FKIP aja Yang untuk guru Tapi ada pertanian juga Hukum Yang notabene Ini bisa dimanfaatkan Untuk orang-orang yang Kemarin kan ada yang bilang Kuliah di UTI hanya untuk guru ya Tadi Pak Iqbal bilang kan gak ya Pak Apalagi sekarang UTI bisa ngasih beasiswa Ini kok gak ada yang tanya Masa beasiswa ya Iya ini gimana? Ada beasiswa gak Pak di UTI? Beasiswa ada Oke Jadi kita punya peningkatan potensi akademik Itu teman-teman Yang beasiswa Yang mereka IPK nya di atas 3 Oh Konsisten ya Semester 2 Kan Maksudnya bayar sendiri dulu nih Bayar dulu sendiri SPP sendiri Nanti Anda berprestasi Atau teman-teman ikut Lomba Bertaraf nasional Maupun Serat Kabupaten Usaha Pekotil Watilur'an Oh Nah itu bisa dirimbes nanti Anda bisa mendapat Besiswa Besiswa Asal menang Asal menang Juara 2023 Wow Jadi banyak Juara Tanas meja Juara catur Juara apa saja yang Kira-kira Berprestasi secara nasional Maupun Apa Lokal Akan dapat Besiswa Iya Tapi saya kecamatan Ya Bila diri Bila diri Kempo Misalnya Saya Belum belajar Kempo Nah Anda Kempo itu apa Kempo Seperti karate Tapi Kempo Kalau karate tangannya buka Kalau Kempo tangannya lulus Oh Aku kita yang mau Lulusan orang Itu Kempo ya Pak Kempo Atau Juara yang Silat Atau Juara yang Perprestasi lah Nah itu Lomba-lomba itu dibuka di Arti Iya Nanti Anda menjadi mahasiswa Begitu Anda Renang itu Atau Kita setiap tahun Nanti ini bulan Agustus Kita menjaga Dispor seni Seluruh Indonesia Itu ada Sekarang-sekarang Gak bisa Kita ke Jakarta Jadi semuanya fully online Ada juara Mobile Legends Surabaya 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 Komentatornya itu Memang Komentator Seperti yang di Youtube Saya juga beroh Ini komentator Mobile Legends Dan Saya juga belajar juga Nah Teman-teman Kalau Jadi mahasiswa UT Menang Lomba-lomba yang seperti itu Yang kita buka Lombanya seperti Lomba Cato Lomba Disosmed Testimony Atau Lomba Yang berkaitan Kita kemarin Ada beberapa lomba Termasuk Ken Yang memang penyandang disability Dia menang Juara Dua Apa juara satu ya Kalau tidak salah Itu Dia juga mendapatkan Selain hadiah Dia juga mendapatkan Bonus berupa uang Dan SPP Karena dia sudah lulus Semester ini lulus Jadi Tidak bisa tambah Dapat beasiswa SPP lagi Tapi dia mendapatkan Trophy Dan Uang cash Jadi Beasiswa Terbuka lebar Terbuka lebar Kalau Yang Yang PAA tadi Peningkatan potensi akademik Satu semesternya itu 2,4 juta Oh gitu ya Pak ya Iya kalau bayar SPP nya 1,4 Berarti masih bisa 1 juta Bisa diuangkan Ya memang Dibayar cash Langsung ke rekening teman-teman Oh Jadi tidak Tidak fully harus Bayar uang semester ya Pak Tidak Langsung uang cash Anda dikirim Dari kantor WR3 Validasi Nomor PRI nya Atau mandirinya Langsung dikirim Masuk rekening Mau pakai apa saja Terserah Nah Itu Tapi kan Ini lah Teman-teman kan Teman-temannya Oh saya ini Yang begini bermanfaat untuk Bayar SPP saya Masih akan punya semangat lagi Mas Ya ya Saya akan mempertahankan IPK Kalau IPK nya saya 2,8 2,7 Cangkut Tidak ada beasiswa lagi Nah Ada satu lagi Beasiswa Tapi saya bilang Itu Sabtu 680 Itu CSR Hmm Dari Bang Mitra Oke Nanti Kita akan mengumumkan Follow Instagramnya Ute Pekan Baru Oke FBnya Ute Pekan Baru Kita akan ada Beasiswa Cip Kuliah Maksudnya? Kartu Indonesia Pintar Kuliah Dari Presiden Joko Widodo Wow Itu bisa digunakan untuk apa ya Pak? Nah Itu nanti kita akan tentukan program studinya Oke Silahkan Jika lo sudah publish di Media sosial kita Silahkan anda daftar Saratnya Kip Kuliah Anda SMK SMA juga harus Sudah terdaftar di Kip Kuliah Mereka kan Kip Kuliah kan mereka yang nggak mampu tapi pintar Mas Oh gitu ya Iya Kalau Indonesia Pintar Kalau dulu Pak Presiden zaman periode pertama Itu hanya cukup Pendidikan sampai SRTA Sekarang Dilanjutkan ke Kuliah Oke Sudah ada satu Kip Kuliah kita yang ada di Indra Kiri Hulu Saya survei langsung Perbatasan Jambi Mereka anak-anak pintar Yang cerdas Namun dari keluarga yang nggak punya Bisa lihat di channel Youtube saya Dr. Iqbal TV Kip Kuliah kuncinya Kip Kuliah Kip Kuliah Kip Kuliah Nah disitulah Mereka berjuang keras Apa untuk survive Nah kemudian putih hadir Mereka punya masa depan Yang cerah Kedepan dia menjadi seorang accounting Apa bisa bekerja di social form Itu putih hadir di perbatasan transport itu Itu jawabannya berarti mereka Baik kita Kita udah di segmen terakhir Nggak berasa Tapi mungkin singkat aja Pak Ini mungkin juga Pertanyaan dari Minta Kota juga Alumni-alumni UT Pak Singkat aja Mungkin diteritakan gimana ya Pak Kalau tambah dari UT gitu Ya Seperti yang saya sampaikan tadi Alumni UT Terbuka untuk Mau lanjut S2 Mau buat S3 Di mana di program tinggi Yang Anda tuju Ya Mahasiswa bimbingan saya Dari PPN Di Bandung Dulu PPN Penghulu S2 Ngambil Magisar Anusia Publik Sekarang dia ngambil S3 Saya juga rekomendasikan Dan diterima di ITB Wow Rencana anggota dan wilayah Bisa masuk ITB juga Tuh A problem Mau kemana aja bisa Karena UT itu Universitas Buka Dan Universitas Negeri Ya kan Pak ya Diakui Pasti diakui Akreditasi Pek Bisa cek Saya nggak berbicara di sini Silahkan cek di Google Ketik kata kuncinya Akreditasi UT Langsung muncul Saya akan pria lah Itu nggak ada Nggak ada rekayasa Iya BAN PT Oke Badan Akreditasi Nasional Badan tinggi ya Pak ya Oke Pak Iqbal Yang terakhir mungkin ada ingin disampaikan Di segmen terakhir ini Silahkan Pak Iqbal Bagi calon mahasiswa baru di UT Nanti yang akan datang di 2 Mei Sampai 11 Agustus 2021 Silahkan Pak Ya Terima kasih Jadi untuk teman-teman Fresh Graduate Para millennial Yang memang saat ini sedang lulus kuliah Iya Masa depan Anda masih panjang Jangan buang-buang waktu Saya sekarang sudah berjajarkan dengan Seluruh FKPP Forum Komunikasi Pondok Pusantren Riau Oke Jadi mereka juga punya kesempatan untuk kuliah Perberanian secara jauh Tanpa harus meninggalkan pondoknya Masih tetap mengabdi bisa Apalagi teman-teman yang tinggal di luar pondok Jangan bisa sekali Baik Izin sama orang tuanya Saya mau kuliah Tapi gak mesti orang tua Karena mindsetnya Kuliah itu kan mahal Iya Mereka harus mengirim anaknya Ke Jawa apalagi Atau dari daerah Harus ke pekan baru Ngerkos segala macam biayanya Sangat luar biasa Ute hadir dengan biaya yang dijangkau Insya Allah sampaikan bahwa rata-rata sekitar 1,5 juta Sudah termasuk bahan ajar Itu wang kuliahnya ya Wang kuliahnya Anda sampaikan ke orang tua Follow Instagram Ute pekan baru Untuk bisa update Informasi Informasi Tentang beasiswa Saya mau kita update Oke Atau di channel youtube saya Doktor Imbal TV Panjakan Doktor Imbal TV Nah disitu sudah saya rangkum Tentang registrasi Bagaimana belajarnya Bagaimana alih kreditnya Teman-teman yang dari perburantik lain Dari D3 Maupun S1 yang tidak selesai Bisa alih kredit di usaha sepuka Baik, baik Baik, baik Apa, pekerasudi yang Sesuai dengan kebutuhan Anda Anda tidak boleh Egois Anda tidak boleh Ini saya harus lanjut Baik, baik Baik, baik Sekarang Ijaz Pemerintah Itu concern Pada Legal status ijazah Nah Karena Beda Dengan Orang-orang tua kita Zaman dulu Tidak sekolah Tidak apa-apa Bapak saya Tidak kuliah Tidak sekolah Tapi alhamdulillah Anak-anaknya bisa sekolah Baik Mudah-mudahan Ini menjadi informasi Buat teman-teman Para flash gradeway Yang mendengarkan Tadi para beskfm Delainya sudah ada Nanti Nanti saya Ini saya Upload di youtube saya Oke Doktor Imbal TV Silahkan teman-teman lihat Selamat Sehingga teman-teman amati Nanti tanya di deskripsi Dikasi komen Baik 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 Terima kasih Sudah hadir Pak Sudah berbagai informasi Tentang penerimaan mahasiswa RUT untuk 2021 ini Dicatkan Pertama dari tanggal 2 Mei sampai 11 Agustus 2021 Itu masa pendaftaran online klik aja sia.ut.ac.id ID, ya, untuk registrasi mata kuliah dari tanggal 14 Juni sampai 1 September, pembayaran uang kuliahnya nanti dilakukan pada tanggal 9 September 2021, yang paling penting daftar dulu, karena UT itu patuh banget sama timeline, jadi kalau udah pendaftarannya tutup, udah tutup aja, dicatat dia minta pada ya, dari tanggal 2 Mei sampai 11 Agustus 2021 atau untuk informasi lebih lanjut bisa klik ke www.ut.ac.id atau bisa langsung ke Kampus Universitas Terbuka Pekanbaru di Jalan Arifin Amat, nomor 111 Pekanbaru, Whatsappnya di 0852-4388-1616 atau bisa follow Instagramnya at ut.pekanbaru Universitas Terbuka, terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh Pak Ibrahim, terima kasih ya, Minta Kota terima kasih juga sudah mendengarkan special talk show ini mudah-mudian ada manfaatnya, jangan lupa Pak Ibrahim selalu bilang, UT mudah-mudian menjadi solusi, masalah pembiayaan masalah jarak, masalah waktu, masalah apapun untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bisa ke Universitas Terbuka making higher education open to all Al-Ghidaran Panit di Jalan Arifin Amat selamat siang, sampai jumpa dan nabarikan kami di hati Anda